Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat Baik teman-teman, saat ini tanggal 14 Mei tahun 2024 Saya akan mengajak teman-teman menyusuri jalanan yang ada di wilayah Kabupaten Monogiri Provinsi Jawa Tengah Yang dimana saat ini saya akan memulai perjalanan menyusuri jalan raya dari wilayah Kecamatan Muriantoro Kemudian arah Iremokola, Jutga Prajimantoro Dan saat ini saya akan memulai perjalanannya dari kantor Kecamatan Muriantoro Seperti apa kondisi jalan yang ada di wilayah Kabupaten Monogiri Ikuti terus Faring Vlog, Monggo Baik kita mulai perjalanan kita ya dari pusat pemerintahan kantor Kecamatan Muriantoro Kabupaten Monogiri Provinsi Jawa Tengah Dari sini kita belok arah kanan Yang dimana nanti kita akan menjumpai kantor Kecamatan Muriantoro Kabupaten Monogiri Provinsi Jawa Tengah Di depan sebelah kanan kita ini adalah kantor Kecamatan Muriantoro Dari sini kita akan menyusuri jalan raya dari Muriantoro dari titik ini menuju wilayah Kecamatan Iremoko Kemudian wilayah Kecamatan Prajimantoro Kabupaten Monogiri Untuk melihat kondisi terkini untuk kondisi jalannya ya tentunya Dari sini kita akan disuguhi kondisi jalan yang sedikit bergelombang tambal sulam Tapi masih dalam kategori jalan yang bagus ya teman-teman Kita tetap lurus saja ya sampai nanti kita akan menjumpai simpang tiga atau pertigaan besar Untuk cuaca sebetulnya cerah berawan Bukan tetapi terlihat gelap ya Dari sini kita lurus saja sampai menjumpai pertigaan besar ya Di depan kita menjumpai simpang tiga atau persimpangan apabila kita lurus Itu ke arah wilayah Manyaran Wilayah Kecamatan Manyaran Kabupaten Monogiri Kita ambil arah kiri ya Untuk arah Iremoko dan Prajimantoro Bagi teman-teman yang nonton Ataupun bagi perantau yang asli Monogiri Yang jarang pulang Atau mungkin Bukan dikatakan jarang Yang sudah lama sekali berpuluh-puluh tahun sudah pulang ke wilayah Kabupaten Monogiri Jadi simak ya Agar bisa melihat langsung kondisi terkini suasana jalan atau kondisi jalanan di wilayah Kabupaten Monogiri Yang mungkin teman-teman Bagi yang merantau ke luar provinsi Ataupun ke luar negeri Pangling mungkin ya Kalau sudah berubah total ya Tidak jabati dulu Begitu kurang lebihnya Bagi teman-teman yang baru saja Menemukan channel Varing Vlog Jangan laku klik tombol subscribe-nya ya Agar tidak tertinggalan video terbaru dari channel Varing Vlog Dan sebarkan bagikan video ini ke teman-teman Ataupun kerabat yang mungkin berdomisili Monogiri Sampai titik ini kita masih disukui jalan yang bergelombang ya teman-teman Entah faktor utamanya itu Karena mobil kendaraan besar yang odol Odol kusingkatan ya teman-teman Over dimensi Over load Begitu kurang lebihnya Jadi kepunculan luwone barang Jadi mungkin salah satunya juga itu Mungkin ya Jadi menyebabkan jalan ini Amples Terus gelombang-gelombang Nah di depan adalah jembatan Genuk Yang masih masuk wilayah Kuriantoro Monogiri Belum masuk Hiromoko ya Masih Kuriantoro Bagi teman-teman yang nonton Mungkin bisa di pause dulu Di stop Karena apa? Karena bisa Lumayan panjang ini perjalanannya Karena tidak saya potong perjalanannya Biar tiap detik Tiap meter itu terlihat kondisinya Jadi di stop Di pause Siapkan kopi Dari posisi mena Lanjutkan kembali Karena perjalanannya Lumayan panjang Dan jauh Terima kasih telah menonton! Ini tampal sulam terlihat sekali ya teman-teman Dan ini terasa banget loh gelombangnya Tambal sulamnya ini Ya tapi masih masuk kategori bagus Daripada rusak tanpa tambal sulam Itu kan malah berbahaya bagi pengendara ya Dibandingkan tambal sulam Tapi bergelombang seperti ini Tidak masalah Yang penting masih lancar perjalanannya Nah ini ada persimpangan yang dikenal ringin mojo buruh Koreksi ya teman-teman apabila saya salah itu tadi kan ada persimpangan yang dengan ikonik ringinnya Jadi dikenal dengan ringin mojo buruh Ya mohon maaf apabila salah di koreksi ya Tuh dari sini kita sudah melihat atau disubuhi pemandangan perbukitan di depan Pergumungan perbukitan Untuk kondisi jalan Masih bergelombang ini malah retak ini Tapi lebih bagus daripada yang tadi Kita melewati area lahan pertanian Dan setelah ini kan kita sebentar lagi akan memasuki wilayah Kedamatan Eropoko Kabupaten Morosi Kabupaten Monogiri Provinsi Jawa Tengah Memiliki luas wilayah yang sangat luas ya teman-teman Yang dimana dinopatkan menjadi wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah kelima Jadi yang pertama terluas wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah itu Pertama Cilacap Kedua Brebes Ketiga itu Kabupaten Gerobokan Yang keempat Kabupaten Belora Dan kelima itu wilayah Kabupaten Monogiri Provinsi Jawa Tengah Yang dimana itu menjadi lima besar wilayah terluas Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah Tuh di depan Tugapura Selamat datang kecamatan Eropoko Artinya kita sudah memasuki wilayah kecamatan Eropoko Kabupaten Monogiri Provinsi Jawa Tengah Dan kondisi jalan masih bergelombang ya Ini masih retak-retak ini juga ambles Tapi tetap aman terkendali Tergolong bagus lah Perjalanan sangat menyenangkan ya teman-teman Karena kita disukui lahan pertanian Dan perbukitan Pemandangan yang indah sekali Dengan semilir angin yang berhembus Saat berkendara Ya meskipun jalan bergelombang Tapi tidak menjadi masalah ya Tetap aman terkendali Nah ini kita memasuki wilayah Pusat keramaian Ya pusat keramaian Wilayah kecamatan Eropoko Kabupaten Monogiri Dari simpang tiga ini kita ambil ke arah kanan Ya di kiri itu ada Kendaraan yang jalan langsung Di depan Nanti kita akan menjumpai Simpang tiga Atau persimpangan Pasar Eropoko Di sebelah kanan itu Dan sebelah kirinya Ini pojuan itu kantor kecamatan ya Di sebelah kanan ini pasar Eropoko Dan apabila Kita lurus ke depan itu Itu jalan Alternatif menuju Wilayah Kabupaten Gunung Kidul ya Dari sini kita Ikuti jalur alur Menuju arah Wilayah kecamatan Brasi Mantoro Yang dimana ini kondisinya Ya tidak jauh beda Masih bergelombang ini Sedikit-sedikit Terima kasih telah menonton! Perlu teman-teman ketahui ya Bagi yang belum Tahu Kalau sudah tahu ya Sekedar Saya informasikan Untuk yang belum tahu Jadi untuk wilayah Kecamatan Eropoko Dan wilayah Kecamatan Brasi Mantoro Kekuatan Wonogiri Itu berbatasan langsung Wilayahnya itu dengan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta loh teman-teman Jadi untuk bentang alam Di sini masuk Bentang alam Pegunungan Seribu Atau batuan Kars Atau batuan Pegunungan Batuan Kapur Kurang lebihnya seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di titik ini masih bergelombang ya Untuk kondisi jalannya Tetap hati-hati Dalam bergendara Karena di tikungan tadi Kan bergelombang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Badan Sampai di titik cancers Tidak! Tidak menonton! Untuk pohonan nampak hijau ya karena ya masih banyak cadangan air untuk tanaman atau pohon tersebut ini kalau di musim kemarau panjang itu terlihat coklat ya ya karena emang cadangan air untuk pohon-pohon di kanan kiri jalan ini kurang jadi ya terlihat gersang ataupun tandus begitu tapi saat ini masih hijau hijaunya ini jadi sahgu sekali perjalanan menyusuri jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Monogiri dari Uriantoro kita lanjut titik ini wilayah kejamatan Iromoko dan nanti kita akan sampai di wilayah kejamatan Peranciman Toro Kabupaten Monogiri untuk kondisi lalu lintas Jalan Bayu wilayah ini cenderung sepi ya teman-teman ya ini merupakan wilayah Kabupaten Monogiri sisi selatan ini dan ini merupakan rute ataupun arah ke wilayah paling ujung Kabupaten Monogiri yaitu wilayah kejamatan Paranggupito juga dan ini salah satu akses apabila teman-teman menuju objek wisata yang sedang viral Bukit Dewa Dewi atau Gunung Dewa Dewi satri alam petani hati apabila dari berangkat dari Monogiri kota dan melalui barat waduk gajah mungkur ya aksesnya jalan ini ya teman-teman dan untuk kondisi lalu lintas sepi akan tetapi teman-teman jangan lengah dengan kondisi sepi ini jangan berkendara di atas kejamatan rata-rata karena apa karena kondisi jalannya bergelombang dan berbahaya apabila putih kebutan mungkin saja teman-teman ada yang berdomisili di wilayah kecamatan Heromoko sisi selatan yang hampir masuk wilayah Praji ini tambahkan informasi apapun perihal wilayah kecamatan Heromoko tentunya via komentar ya teman-teman nah ini agak atau nemen ini gelombangnya terasa sekali lah teman-teman kalau teman-teman itu berkendara langsung melewati jalan ini jadi gelombang itu geradak-geradak gitu bukan hanya gelombang ya bisa jadi ini menjadi kejut marka kejut maksudnya marka kejut yang tidak sengaja terbuat atau terbentuk ben orang-orang untuk ben terkejut terus melek-meneh dan fokus kembali dengan perjalanannya selamat menikmati selamat menikmati sampai titik ini Alhamdulillah kondisi jalan mulai berkurang untuk gelombangnya ya bahkan saya katakan ini sudah mulai halus mulus tanpa gelombang semoga saja ya karena belum selesai ternyata kita masih menjumpai ya jalannya gelombang tapi gak apa-apa Alhamdulillah lah pokoknya masih aman lancar terkendali perjalanan kita menyusuri jalanan yang ada di wilayah Kabupaten Wonokiri dengan suasana perjalanan yang sangat menyenangkan karena kita disukuri pemandangan hijau-hijau kanan kiri dan sesekali di pegunungan dan perbukitan selamat menikmati sampai titik ini kurang lebih pukul 15.30 ya kurang lebih setengah 4 sore ya teman-teman dan untuk anginnya itu semilirnya swagger jadi untuk suhu udara kalau banyak orang bilang itu panas tapi kalau di jam sore itu sejuk memang benar ternyata baka asal angin berhubung sangat seger teman-teman selamat menikmati rencananya perjalanan kita nanti akan sampai ataupun berujung di pasar Raji Mantoro ya teman-teman jadi masih lumayan jauh ini tetap sabar untuk menikmati melihat langsung kondisi jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Wonokiri ini dan suasananya selamat menikmati saya seringkali melewati jalan ini ya teman-teman karena ini merupakan ya itu tadi salah satu jalan atau akses utama apabila dari tempat tinggal saya itu menuju pesisir selatan atau wilayah Kabupaten Wonokiri paling selatan yang dekat pantai dekat laut itu ya dari sini yang paling dekat jadi lumayan seringlah saya melewati jalan ini jadi saya pun tak heran apabila melihat pemandangan ataupun suasana di kanan-kiri itu kadang hijau, kadang coklat kadang hujan, kadang panas, kadang sejuk kadang ya sumuk begitu ya beginilah untuk suasana perjalanannya yang pasti sangat menyenangkan ya teman-teman karena kondisi arus lalu lintasnya cenderung sepi begitu disini sudah masuk wilayah kecamatan Prajimantoro ya teman-teman iya sudah masuk wilayah kecamatan Prajimantoro Kabupaten Wonokiri yang dimana nanti sebentar lagi kita akan menjumpai kantor kepolusian sektor Prajimantoro Wonokiri jadi ini kanan-kiri ini sudah masuk wilayah Prajimantoro loh kok enggak menjumpai Gapura ataupun Tugu entahlah ya yang pasti ini sudah masuk wilayah Prajimantoro wah itu mungkin penanda wilayah Prajimantoro sebelah utaranya pulsa ke sebelah kanan itu ya jadi ini kita sebentar lagi akan sampai di pasar Prajimantoro Kabupaten Wonokiri Provinsi Jawa Tengah sabar ya itu di depan ada mobil bak terbuka mengangkut damen atau dami khusus Johoni kui bahasa Indonesia ini cerami ya teman-teman jadi itu buat pakaan ternak khususnya sapi atau lembu ya jadi harap bersabar kita hampir di belakang nih nah di depan sebelah kiri kita pojokan sebentar nah di depan sebelah kiri kita pojokan sebentar itu adalah pasar Prajimantoro di depan itu adalah simpang 4 atau traffic lag apabila kita ke arah kanan itu ke arah daerah istimewa Yogyakarta wilayah Kabupaten Gunung Kidul kita ambil arah kiri kita sampai pasar Prajimantoro dari sini kita ke arah timur ya demikian teman-teman menyusuri jalanan di wilayah Kabupaten Wonokiri dari Wuryantoro iromoko sampai Prajimantoro ini terima kasih sudah mengikuti Firinga Vlog salam sehat, ulangi sambat, tetap semangat bila itu fiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati